Netizen ramai-ramai melaporkan jalanan rusak yang ada di Sumatera Selatan kepada Presiden Joko Widodo. Mengetahui aduan tersebut, Gubernur Sumsel Herman Deru Bukaswara. Yang memberikan penjelasan terkait aduan netizen jalan rusak yang ada di Sumatera Selatan. Diketahui viral aduan jalan rusak yang ada di Ogan Komering Ilir atau Oki. Herman Deru mengatakan harus melihat terlebih dahulu jalan apa yang dimaksud. Pasalnya status jalan yang ada di Sumatera Selatan ada banyak. Heru menyebut ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan desa. Tak hanya itu, namun ada pula jalan khusus seperti di sektor pertanian, perkebunan, hingga pertambangan. Kemudian Heru juga mengatakan di Sumatera Selatan terdapat pula jalan ekstransmigrasi. Adapun jalan tersebut dibangun oleh Kementerian Transmigrasi beberapa waktu lampau. Disebutkannya jalan itu menghubungkan unit ke unit hingga blok ke blok. Lantas Heru mengatakan bahwa bantuan gubernur khusus atau bangusus telah memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan. Dengan dana tersebut, maka pemerintah setempat akan membuat jalan semakin baik. Pasalnya Heru mengaku dirinya sudah memberikan perintah kepada kepala daerah. Adapun perintah itu terkait dana yang diprioritaskan untuk membangun secuma infrastruktur 7 plus kabupaten dan kota di Sumsal. Sementara itu, ia mengatakan kemantapan jalan provinsi sudah lebih dari 90 persen. Artinya dari ribuan kilometer yang menjadi tanggung jawab provinsi, hanya sedikit yang belum mantap. Diketahui sebelumnya, netizen memberondong media sosial Jokowi dengan aduan jalan rusak parah di Desa Sri Tanjung, Kabupaten Ogi, Sumatera Selatan. Mereka mengadukan jalan rusak di wilayah tersebut tak kalah jauh lebih parah dengan kondisi yang ada di Lampung. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!